Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya akan coba mengulas mengenai file system. Atau dalam bahasa Indonesia disebut system file. Saya akan mengulas mengenai apa itu file system. Dan bagaimana cara file system itu bekerja. Dan juga saya akan mengulas salah satu file system yang masih cukup banyak digunakan. Yaitu file system V. Bersama saya di kanal Mas John Cook. Selamat menyaksikan. Nah, file system itu ada berbagai jenis. Saat ini ada berbagai banyak jenisnya file system. Jadi file system itu sebetulnya apa sih? File system itu adalah kumpulan dari struktur data yang digunakan untuk melakukan manajemen data di dalam sebuah media penyimpanan. Fungsinya adalah menjamin integritas data yang disimpan dalam media penyimpanan agar tetap aman dan bisa dibaca. Itu fungsi dari file system. Nah, utamanya file system itu mendokumentasikan empat objek gitu ya. Saya sebutnya atau empat instans. Itu harus didokumentasikan oleh file system. Yang pertama adalah object name, baik itu file atau folder. Yang kedua adalah starting extent atau first cluster. Tempat nyimpan objeknya. Ingat di video tentang artis bahwa setelah di format, format sektor-sektor sebut jadi kluster. Oke. Jadi di sini yang dicatat adalah first klusternya tempat menyimpan data. Yang ketiga adalah fragmentation. Dan yang keempat adalah kluster allocation untuk menyimpan datanya. Nah, dari sekian banyak file system tadi, saya akan ulas satu jenis file system saja. Hanya satu. Mohon maaf untuk yang lain nanti mungkin saya akan ulas di video yang lain itu kalau ada request. Oke. FAT atau singkatanya file allocation table. Ini merupakan salah satu file system yang dipopulerkan oleh sistem operasi win****. Di mana dia mempunyai varian dari FAT12, FAT16, dan yang terakhir FAT32. Yang sekarang masih eksis itu FAT32. Di mana dua angka di belakang itu merupakan jumlah bit pengalamatan kluster. FAT12 itu 12 bit addressing atau dua pangkat 12. Ini bukan 2012 ya, eh sorry. Bukan 212 atau 212 ataupun wiros apleng. Ini maksudnya dua pangkat 12. Cuman ini kayaknya ada kesalahan waktu nulis ya. Ini nggak jadi superscript. Berarti ada 4.096 address alamat ya. 12 cluster itu reserve. Berarti ada 4.048. Nah di FAT12 ini satu cluster adalah satu sektor. Khusus di FAT12 adalah satu cluster adalah satu sektor. Jadi 512 dikalikan dengan 4.084 itu adalah 2 juta sekian byte. Nah 2 juta sekian byte berarti kalau dimegakan sekitar 1, berapa mega. Nah sekitar 1, berapa mega itu tadi makanya dia jadinya bisa menyimpan kecil makanya device-nya disini saya gambarkan sebagai diskette. Mungkin yang pernah ngalamin diskette, diskette dulu bisa menyimpan data yang maksimal ukurannya 1,4 mega. Nah FAT16 dia 16 bit addressing. Minus 12 sektor di reserve. Berarti 2 pangkat 16 kurangi 12 itu 65.524 addressable unit. Oke lalu kalau FAT32 sama 32 bit addressing. First 4 bit itu not use berarti 2 pangkat 28 itu ada sekian cluster. Oke banyak. Namanya kalau FAT32 itu dia support sampai dengan 2 terah kalau tidak salah. Oke. Nah ini saya akan menggunakan segeri kasusnya adalah segeri kasus FAT ya khususnya FAT32. Apa yang terjadi ketika kita membuat sebuah directory di file system FAT32? Yang terjadi adalah kita membuat sebuah plain text atau text file. Jadi folder itu adalah sebuah text file sebetulnya. Namun digambarkan itu sebagai sebuah kumpulan dokumen atau pengatuk berikan dokumen atau apapun. Cuma secara background di belakang itu kita adalah membuat sebuah text file yang bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Dimana di bagian atas itu ada titik. Lalu berikutnya ada titik-titik. Baru setelah itu ada file-file. Titik itu adalah menggambar, bukan menggambarkan, mempointerkan atau menitikkan kepada directory itu sendiri. Kalau titik-duanya, titik-titik adalah parent directory-nya. Berarti directory di atasnya. Oke. Nah, plain text ini kalau di FAT32 itu disebut directory entry. Directory entry. Dimana directory entry ini itu panjangnya, sebar barisnya itu adalah 32 byte. Byte ya, bukan bit. Nah, sepanjang 32 byte tadi, itu 11 byte pertama itu adalah file name. Berikutnya adalah 1 byte attribute, 1 byte reserve, 5 byte itu date and time. Create date and time, 2 byte access day, 4 byte write and date and time, terus 4 byte itu first cluster, dan yang terakhir 4 byte desainya adalah file size. Nah, yang file size ini saya tebelkan. Kenapa? Oke. Jadi, mungkin beberapa teman-teman itu punya pengalaman, punya thumb drive, ingat ya, thumb drive, thumb drive yang di format FAT32, terus coba menyimpan file yang besarnya lebih dari 4GB, ketika pindah ke komputer lain, file tersebut hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, di directory entry tadi, di baris directory entry tadi, itu data yang di, atau bytes yang berfungsi untuk menyimpan ukuran file, itu hanya 4 byte. Jadi, artinya, itu 32 byte, jadi 2 pangkat 32, jadi 2 pangkat 32, ingat, ketika saya bahas tentang, apa, binary rules, binary rules di video yang ini, di video yang ini, di binary rules, bahwa nilai maksimum dari sebuah binary rules, itu adalah 2 pangkat N-1, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan 2 pangkat 32-1, atau kita bulatkan menjadi 3,993. Artinya, ukuran file terbesar, 1 file ya, 1 single file, yang bisa disimpan oleh K32, itu adalah 3,993, jika di atas itu, saya tidak bisa menyimpan. Jadi, mungkin ada yang pernah halamin juga kasusnya, menyimpan film di FAT32, sampai rumah, pas dibuka lagi, file-nya hilang. Nah, di FAT32, setiap kita buat folder, setiap kita buat folder, itu selalu dia membuat directory entry baru. Jadi, pada folder, dia buat client text baru. Itu tadi, sedikit penjelasan mengenai sistem file, dan khususnya di sistem file FAT atau FAT allocation table. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, itu di part 2 nanti saya akan coba untuk menjelaskan, mengulas bagaimana sistem file tersebut menyimpan file ke dalam media penyimpanan secara fisik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.